Di episode sebelumnya. Ketua MPR RI saat ini. Tiga, dua, satu. Dilempar, guys. Cuman 8 detik. Ketua MPR saat ini. Cepet aja. Cepet. Amin Rais. Amin Rais. Aku kasih kode aja. Pakai kode? Kodenya macan tutup. Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari. Kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jovialda Lopez. Dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan. Selamat datang di perempat final TWK. Ui kan deket ya. Ui itu deket semua studio. Jadi kita nyapa dulu lah anak-anak Udayana. Udayana kalian nyampe sini ngalahin siapa kemarin? UNY. Jogjakarta. Skornya? 11-9. Tipis. Tipis banget. Tipis. Berikut yang bukan merupakan tas merek lokal. Adalah. Martin Martin. 100 NK. 100 NK. Yang bukan merek lokal. Cepet banget kalian. Kebetulan sih Kajo. Oke kalian mulai perkenalkan diri sekali lagi ke penonton. Oke. TWK. Oke Kak Jo. Halo teman-teman semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita Udayana. Masih sama squadnya. Membawa teman-teman preman saya juga. Wih. Nah perkenalan dulu dari saya sendiri. Arek. Peranakan Biawa Venezuela. Dan juga ada Ricardo. Peranakan Trenggiling Bangladesh. Kok Bangladesh? Dan ada Kevin. Peranakan Amuba dari Kepulauan Solomon. Wow. Amuba Solo. Tapi sebelum kita mulai kita punya gel-gel dulu Kak Jo. Untuk menyemangati ya. Oke. Tua ga. Fans angkat tangan. Bisa angkat kaki. Tiga orang yang diminati. Fans kami sakti. Kami adalah semeton Bali. Hey. Pulang ke Bali bawa medali. Hey. Mantap. Haha. What's up. Jangan dilawan. Lama sini aja. Ditutup dengan patun. Jalan-jalan ketemu Nyoman. Cakep. Si Nyoman beli popok. Cakep. Apa ya? Sabar. Walaupun muka kita kayak preman. Cakep. Tapi kita bisa pulangin Ui ke Depok. Lel. Kajo. Kajo gila. Udayana ini energinan gila nih. Udah suka banget. Sejauh ini kayaknya ini adalah Yel-Yel terbaik tepuk tangan. Thank you, thank you, thank you. Oke. Sebelum kita bahas politik lebih lanjut ini anak ilmu politik. Wah ini keras nih gue suka nih. Kita ke Ui dulu dong. Tepuk tangan Ui. Wah. Jok gajok. Ui kalian kemarin ngalahin Uin. Uin. Juara bertahan. Juara bertahan di kalahkan ya. Oke. Jadi kalian mengalahkan apa tuh kutukan lah. Kan season 2 Ui kalah lawan Uin di babak pertama ya. Kalian kemarin kalahin Uin skornya? 13-8. Lumayan ya. Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia. C-Dol. C-Dol. Oke coba kita cek. Perkenalkan diri kalian ke penonton TWK. Halo sobat warga kebangsaan. Kenalin lagi kita dari tim anaknya Papi Kunchoro. Oke. Perkenalkan saya sendiri Muhammad Iqbal Bano Zapiansyah membawa 2 putri yang soleha ini. Ada Ade Isaura Tiara dan ada Adiba. Kebetulan gue dari Fakultas Teknik Angkatan 2022. Mabak nih terus. Gue Tiara Fakultas Ekonomi Angkatan 2022. Gue Adiba dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2022 juga. Oke. Kita. Berarti lebih mudah lah ya. Oke. Berarti kita coba yel-yel ya. Boleh. Kenalin kami anak-anak Uin. Iko TK lagi siap membantai Bali. Pulang aja. Pulang aja. Udayana pulang aja. Udah tua. Udah tua. Udah tua. Nata sama mabak dua-dua. Woy. Woy. Satu jam pun seribu nyari sampai mati. Ooy. Mo' Sui ooy. Woy. Gila. 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 Gila tua. Nice. Apa kita keluarin panger dulu ya sebelum mereka berantem? Iya, iya, iya. Pangerin dulu gak disini ya? Oke, jari, jari. Sebelum kita mulai saya mau memperkenalkan dulu untuk penonton TWK. Temen-temen kita di meja kreatif dan komentator ada Angel. Angel ada ultimate kreatif di TWK. Disampingnya ada komentator Andovi Dalopes. Terima kasih, terima kasih. Andovi jelas-jelas milih Uwi ya disini. Aku jujur agak bimbang. Ternyata beli sama mater tapi udah ini keren-keren gak Ju? Enggak, akhirnya agak bimbang, jujur gak? Itu dia jujur loh. Itu dia lagi gak acting, gak aja jujur. Oke disamping Andovi ada juara 2 TWK season 1. Ada komedian yang lagi sedang naik daun. Ada rakyat Indonesia yang baik. Ada orang yang sedang ingin menggeluti binaragawan. Ada juga penak pembayar pajak yang taat. Yes! Gila, gila, gila. Sebelum kita mulai kita tentukan siapa yang mulai duluan dengan games tradisional. Yang akan ditentukan oleh roda keberuntungan. Kita keluarin rodanya. Kita puter. Suten. 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 Silahkan. Siapa nih? Are, Kevin, Ricardo. Biar Kevin aja, biar tambahin cincinnya. Kita berdua tangan. Eh, Finn lu janji sama gua kalo lu menang lu tambah cincin. Oh, ready gak Jo? Wah! Tunggu, 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 tunggu. Kalo kesemi final nambah lagi disini. Wih! Tantan, tantan. Ada satu, dua cincin. Dua cincin, dua di kiri. Wah! Susah nih. Tunggu-tunggu untuk Kevin dong. Gini. Gini, 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 gini. Gini, gini, gini. Oke, dalam hitungan tiga langsung sweet aja ya? Suten ya? Sweet. Sweet Jepang, sweet Indonesia. Sweet Indonesia dong kan tuh sewewasan kebangsaan. Oh! Iya, bener, bener, bener. Gini, jaraknya sekali. Gini. Gini, agak ngeri ya Kak Jo? Berapa kali Kak Jo? Sekali aja. Sekali jadi? Sekali jadi. Oke. Tiga, dua, satu. Gak apa-apa. Yang menang UI, kalian mau duluan atau dilempar ke Udayana? Duluan. Duluan. Oke, langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK Waktu Indonesia. Belajar! Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini akan ada delapan buah pertanyaan. Tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Apabila ada satu klaster yang terkumpul pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu hingga akhir pertandingan akan mendapatkan tambahan 2 poin untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta klaster Maluku dan Sunda kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera akan mendapatkan tambahan 3 poin. Ui satu provinsi. Bismillah kita coba Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan? Ya. Langsung jauh. Oh iya ada yang dari Sulsel ya? Ada. Tiara kan? Oke. Pertanyaannya adalah, Pantai Losari merupakan pantai yang tidak memiliki titik-titik di pinggir pantai. A. Makanan. B. Masjid. C. Tanggul. D. Pasir. D. Pasir Kak Jo. Gimana ada pantai tanpa pasir? Tiara. Karena itu Pantai Losari berada di anjungan kota. Terus pengunjung itu nggak bisa langsung turun ke pantainya karena agak dalam terus agak tinggi gitu Kak Jo. Jadi kalau misalkan mau kesana ya di sekitar anjungan itu. Coba kita cek apakah D. Pasir. Yes. Terus. 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 Oke. Udayana. Satu provinsi. Nusa Tengar Timur. Oke. Karena Ricardo orang NTT. Wow. Ricardo orang Bejawa. Oke kita cek. Di NTT terdapat angkutan umum yang penuh dengan aksesoris, dekorasi, poster, dan musik. Ini NTT banget. Yang menggelegar. Atau dapat dikatakan diskotik berjalan ala NTT. Sebutan masyarakat lokal untuk angkutan umum tersebut adalah. A. PTPT. B. Angkot. C. Otobemo. D. Bes joget. Oke. Kak Jo. Karena tiap hari barang ini selalu lewat di depan rumah saya. Dan selalu bising banget. Karena kita tahu ini namanya otobemo. Apakah C. Otobemo? Ui silahkan satu provinsi. Bengkulu Kak Jo. Bengkulu. Siapain dari Bengkulu kemarin? Bal. Jadi mereka ambil strategi mengambil hometownnya masing-masing. Benar. Ini adalah strategi ini. Pertanyaan untuk Bengkulu adalah. Danau Rimba Candi. Airnya seperti berwarna merah. Dan saat malam mengeluarkan aroma semerbak yang membuat orang merinding. Aroma apakah itu? A. Aroma kemenyan. B. Aroma darah segar. C. Aroma wangi pandan. D. Aroma wangi melati. Kita coba jawab D. Aroma wangi melati. Kita coba cek apakah D. 10 detik. Udayana. A. Aroma kemenyan. A. Kemenyan. Kita cek. Angel. Apa jawabannya? Danau Rimba Candi atau dikenal dengan Danau Merah Rimba Candi. Yang luasnya sekitar 6 hektare ini. Menurut warga sekitar. Kalau misalnya di malam hari. Itu mereka suka nyium aroma wangi pandan. Jadi ini tuh semacam apa ya. Kayak orang-orang tuh kesana cuma ya ujung-ujungnya penasaran sama hal itu. Itu yang kayak jadi cerita mulut ke mulut yang ingin dibuktikan oleh para wisatawan yang mau pergi kesana gitu. Bener gak sih? Tapi Kak Jo. Ini Danau Rimba Candi sebenarnya di pagar alam kalau gak salah. Jadi pagar alam tuh bisa dari provinsi Bengkulu. Oke. Coba ada aju banding. Enggak. Coba cek dulu Kak Jo. Kita cek dulu. Bener gue suka nih kalau orang gini. Gue suka nih. Oke. Jadi tadi UI mengajukan banding untuk soal dari Bengkulu. Dan karena TWK ini kita itu selalu berusaha untuk se-fair mungkin. Apabila ada yang merasa sesuatu tidak tepat. Sistem yang kita bangun tidak tepat. Atau soal yang kita kasih tidak tepat. Kita pasti mendengar dan kita berembuk atas solusinya. Dan solusi kita adalah untuk kali ini kita berikan soal Bengkulu yang baru. Bandingnya diterima. Oke. Terima kasih Kak Jo. Nanti kalian tulislah di komentar menurut kalian Danau Candi Rimba itu dimana itu bakal panjang. Ada yang kayak, aduh menurut gue di Bengkulu, menurut gue di pagar alam. Udah. Silahkan debat di komen ya. Tapi kita akan memberikan satu soal baru dari Bengkulu. Ui setuju? Tujuh. Oke. Soal untuk Bengkulu adalah kain bersurek. Adalah salah satu kain tradisional Bengkulu yang dibuat menggunakan kaligrafi huruf Arab gundul. Dan disertai motif flora fauna. Kain bersurek itu sendiri memiliki arti A berdakwah, B bersolawat, C bersurat, D melukis. Kain terkenal lah? Terkenal. Iqbal punya? Kemarin kan pake? Kemarin pake. Kita coba Kak Jo B bersolawat. B bersolawat. Coba Udayana. Berdakwah Kak Jo. Berdakwah ya. A berdakwah. Angel jawabannya adalah? Bersurat. Oke. Silahkan satu provinsi. Karena saya dari Semarang maka kita pilih dari NTB. Bagus sekali. Gak nyambung. Pengecohnya bagus. Gak nyambung. Pertanyaan untuk NTB adalah. Motif Suba Nale. Merupakan kain tenun yang menjadi corak di landasan Internasional Sirkuit Mandalika. Berikut ini adalah keunikan dari motif ini. Kecuali. A berzikir saat menenun. B dibuat oleh perempuan menopos. C corak kecantikan Putri Mandalika. D. Motif seperti sarang lebah. Isian bunga. Soal makin susah nih ya di TWK ya. Ini kecuali berarti Kak Jo. Kecuali. Jadi. Tiga dari ini benar. Tiga dari ini benar. D Kak Jo. Motif seperti sarang lebah. Isian bunga. Jadi bukan itu ya. Sisanya benar. Iya. Coba kita cek. Apakah D. E. E. Ui. Kita mungkin kita juga gak tau. Tapi lebih ke B Kak Jo. Karena perempuan menopos kenapa gak orang tua aja gitu. Oke coba B. Berarti yang bikin harus perempuan menopos dong. Angel tolong terangin. Wow. Oke jadi. Meskipun motif ini ada di sirkuit Mandalika. Pemaknaan corak ini tuh bukan corak kecantikannya si Putri Mandalika. Melainkan motif ini adalah salah satu motif paling kuno di Lombok. Atau suku Sasak. Dimana motif Subahnale ini berupa susunan geometris. Jadi memang dia berupa susunannya secara geometris. Segi enam seperti sarang lebah dengan isian bunga. Nah sedangkan untuk warnanya sendiri terdapat banyak variasi. Tetapi yang paling sering diminati itu adalah warna merah sama yang kayak ada di sirkuit. Dan corak budaya ini yang sangat terlihat di sirkuit Mandalika ini sesungguhnya sangat sakral. Dan tidak boleh ditenun oleh sembarang perempuan. Hanya boleh dibuat oleh wanita yang sudah mengalami menopos. Dan saat pengerjaannya wanita itu harus menenun sambil berzikir melantunkan Subahanallah. Wow. Gila-gila. 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 Wow. Oke UI. Silahkan satu provinsi. Kita pilih Jawa Tengah. Jawa Tengah Kak Jo. Jawa Tengah. Pertanyaan untuk Jawa Tengah adalah. Nama batik tersebut adalah. A. Batik Pekalongan. B. Batik Parang. C. Batik Jepara. D. Batik Lassem. B. Batik Parang. B. Batik Parang. B. Batik Parang. Motif batik parang adalah salah satu motif batik tertua di Indonesia yang sudah ada sejak zaman Kraton Mataram. Tak heran jika kemudian motif batik parang ini banyak ditemukan di daerah Solo dan Yogyakarta. Nama parang berasal dari bahasa Jawa yakni pereng yang berarti lereng atau tebing. Nama tersebut mewakili motif batik parang yang menyerupai huruf S secara diagonal atau menyerupai garis miring. Ada pun sejumlah makna filosofis motif batik parang di antaranya penghormatan raja Jawa kepada leluhur, petuah agar manusia tidak mudah menyerah, pedang para kesatria, ombak laut selatan, dan lambang kekuasaan. Motif batik parang merupakan batik yang khusus digunakan oleh para raja. Oleh sebab itu, masyarakat umum tidak boleh sembarangan menggunakan motif ini, utamanya saat berada di area Kraton. Udayana, satu provinsi. Jawa Barat. Jawa Barat. Home base tim sepak bola persikap Bandung. Memiliki nama yang unik karena mengambil nama dari julukan pahlawan nasional Oto Iskandar Dinata. Apa nama stadion home base persikap Bandung? A. Si Jalak Harupat B. Si Merpati Putih C. Ayam Jantan dari Timur D. Ratu Adil Saya, walaupun sebagai fans persikap Bandung, bukan persikap Bandung, tetapi ini adalah si Jalak Harupat. Anak Liga 1 nih. Anak Liga 1 nih. Kayaknya kalian nonton bola Indonesia kan? Nonton bola Indonesia. Coba kita cek, apakah si Jalak Harupat? Ui, silahkan satu provinsi. Kalimantan Selatan, Kak Jo. Kalimantan Selatan? Beberapa waktu belakangan ada misteri kota gaib Saranjana. Dan ini menjadi perbincangan hangat baik sesama warga Kalsel bahkan hingga seluruh Pulau Borneo dan sampai keluar dari Pulau Borneo. Berdasarkan pelitian tersebut, kota Saranjana ini berada di A. Kota Baru, B. Batu Licin, C. Banjarmasin, D. Pulau Laut. Ini katanya salah satu tempat paling gaib di Indonesia loh. A. Kota Baru Kota Baru Terakhir berarti di Udayana, satu provinsi. Karena kita pun juga mewakili Udayana dan dari Bali, maka kita pilih Bali. Akhirnya Bali ya. Kita lihat, pertanyaan untuk Bali adalah, kita sering lihat hiasan melengkung di Bali yang disebut penjor ini melambangkan A. Gunung, B. Padi, C. Lampu Jalan, D. Daun Pohon Kelapa. Kak Jo, kita pilih B. Padi. B. Padi. Ya. Coba kita lihat, apakah itu jawabannya? Hah? Ternyata bukan. Dia melambangkan, silahkan 10 detik. Daun Pohon Kelapa, Kak Jo. Oke, Daun Pohon Kelapa, D. Wow. Bukan juga. Hah? Dia melambangkan apa, Angel? Dia melambangkan gunung. Jadi penjor ini juga dikatakan sebagai simbol sebuah gunung. Apalagi kan di Bali itu sangat kental dengan adat dari agama Hindu ya. Nah, gunung sendiri itu merupakan pengertian Tuhan yang diartikan sebagai sebuah manifestasi. Gitu. Makanya kenapa setiap gunung di Bali itu biasanya akan dibangun sebuah pura. Mungkin pada terkecoh karena ada pepatah, padi itu semakin brisi, semakin... Semakin... Iya. Itu adalah salah satu kenapa aku masukin padi sih. Karena aku... Angel. 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 Mind-blowing, mind-blowing bener. Angel itu kalau bikin soal itu mantep loh, tepuk tangan untuk Angel. Tepuk tangan untuk Angel. Luar biasa, Angel bisa dengan mudah menutup impian anak-anak mahasiswa. Luar biasa, Angel. Luar biasa, Angel bisa membuat kita malu nanti waktu pulang ke kampus. Gak tau kalau kamera bisa belok dikit, agak kesamping kanan Angel. Agak gelap dikit karena gak disorot lampu. Ada Arek juga yang bikin soal. Arek kesini aja nih. Bang Arek luar biasa. Apa namanya Arek-Arek? Arek Brothers. Arek Brothers. Arek Brothers. Oke, kita udah sampai penghujung babak pertama waktu Indonesia belajar. Skornya adalah 3 untuk UI dan 2 untuk Udayana. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Kalau begitu langsung aja kita masuki babak kedua TWK. Babak Waktu Indonesia tahu. Waktu Indonesia tahu. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini. Yaitu tunggal, majemut, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Tim dengan poin lebih tinggi akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu. Kalau poinnya lagi sama, tim yang benar paling terakhir. Dia yang memilih lebih dahulu. Karena UI skornya lebih tinggi, silahkan pilih 2 provinsi. Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Udayana. Maluku, Maluku Utara. Pertanyaan pertama adalah, Lagu nasional yang liriknya melambai-lambai, Nyiur di pantai, Matin. Kalian tau gak soalnya apa? Udah asal pencet. Angin. Ombak, 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 ombak. Jujur, abis pencet pertama, abis pencet omongan pertama itu yang diambil. Bisa sekali ngomongnya angin. Tapi 5 detik, Kak Jo. Tapi kan harus pencet dan tau jawabannya. Oh. Iya, jangan pencet buru-buru terus. Gak, gak bisa. Kalau pencet tuh udah tau jawabannya. Jadi angin ya, coba kita cek. Apakah angin? Nyiur di pantai, berbisik-bisik. Raja Kelana, menganduk makna. Nyiur tuh apa, nyiur? Ombak. 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 Coba kita cek. Apakah ombak? Wow. 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 Ternyata salah juga. Salah dua-duanya? Hah? Nyiur di pantai, ombak di pantai dong? Buah nyiur ya? Buah kelapa. Betul, buah kelapa. Apa? Buah nyiur. Nyiur tuh buah kelapa. Iya. Nyiur kelapa. Bahkan ada di KBBI juga ya, nyiur itu kelapa. Makanya salah satunya itu kayak kalau di Pramuka, kita kan tau ya ada tunas kelapa kan, lambangnya. Nah itu tuh orang-orang suka bilangnya kalau orang yang pramuka banget biasanya, ih itu nyiur gitu. Skor masih sama UI, silahkan pilih dua provinsi. Masih sama. Sulawesi Utara dan Sulawesi. Barat. Sulawesi Utara dan Barat. Udayana. Sama. Maluku Utara. Maluku Utara. Oke, masih sama. Maluku Utara, Maluku. Pertanyaan berikutnya. Siap-siap. Merek toko roti brand lokal di Indonesia adalah Amako Roti Boy. Roti Boy ya. Coba kita cek apakah Roti Boy. Dilempar, merek toko roti brand lokal di Indonesia adalah cuma ada 8 detik lagi. Mako. Yakin? Bismillah. Mako. Yes. Yes. The power of Bismillah. Wow. Roti Boy itu Malaysia ya? Iya. Iya. Roti Boy juga Malaysia. Roti Boy Malaysia? Malaysia. Gerai nya banyak banget disini ya. Mako itu pengganti? Brettock. Oh. Dan Brettock itu timnya Jekko. Jekko punya Johnny Andrean. Iya. Betul. Oke. Tulejur punya Perancis? Korea Selatan. Korea Selatan. Kau Paris Bagget? Korea Selatan. Durnya Korea Selatan? Wow. Jadi soal berikutnya ada soal Mak Jemuk. Kalau kalian bisa jawab soal pertama akan ada soal kedua. Kalau salah akan dilempar ke lawan. Silahkan pilih dua provinsi. Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Tenggara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Kalian? Sulawesi Tengah dan Maluku. Di Hadang. Di Hadang. Sulawesi Tengah dan Maluku. Pertanyaannya adalah? PSSI adalah singkatan dari? Sini kan? Udah ya nak? Persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Oke. Anak bola. Anak bola ya? Tadi keliatan gak? Iya, iya, iya. Oke? Coba kita lihat. Persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Pertanyaan berikutnya otomatis sudah punya kalian. Sebutkan satu pemain tim NAS U22. Yang menang di SEA Games 2023. Beserta posisinya. Kalau posisinya salah. Gak valid ya? Iya. Harus posisinya benar. Ernando Ari. Keeper. Yakin sekali. Tim kreatif apakah jawaban Kevin tadi benar? Sengit. Berarti sekarang skornya seharusnya deket nih. Berapa nih? 5, 4 ya? Iya. Silahkan pilih 2 provinsi masih di UI. Sulawesi Tenggara sama Maluku. Utara. Sulawesi Tenggara sama Maluku. Utara. Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Oke. Pertanyaannya adalah. Apa kepanjangan dari Mendes PDTT? Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita cek apakah jawaban mereka benar. Pertanyaan kedua. Sebutkan satu pulau atau daerah terluar di Indonesia. Kalian harus gini. Kalian bilang ini nama pulau. Kalau ini kabupaten atau desa bilang. Pulau Miangas. Coba kita cek apakah Pulau Miangas salah satu daerah atau pulau terluar di Indonesia. Let's go. Let's go. Bener dan fun fact tentang Pulau Miangas ya. Dia jauh lebih deket ke Filipina. Kalau gak salah cuma berapa puluh kilometer. Daripada dia tuh di Sulawesi Tara. Daripada dia ke pulauan terdekat di Indonesia. Atau gak dia ke Menado. Wow. Kita lihat skor terakhir. Ini masih deket banget ya guys ya. Enam lima. Pertanyaan berikutnya itu adalah menemukan misinformasi. Jadi akan ada tiga pernyataan. Salah satu dari tiga pernyataan ini adalah misinformasi. Sekali lagi saya ingin ingatkan tolong baca semuanya ya. Karena misinformasi ini sangat menguntungkan lawan. Kalau pencet cepat-cepat salah dilempar ke lawan. Lawan cuma ada pilihan dua dia bisa baca lama lagi. Silahkan pilih dua pulau terlebih dahulu. Tapi bukan Uwi sekarang. Sekarang Udayana. Boleh pilih dua provinsi dulu. Sorry. Dua provinsi. Kak Jo kita pilih Kalimantan Tengah dan Kalimantan Tibur. Langsung di blok ya. Kalian? Sulawesi Tenggara sama Gorontalo Kak Jo. Bagus juga. Itu pilihan yang sangat bagus juga. Itu pilihan yang sangat bagus. Itu pilihan yang sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Oke. Langsung aja kita tunjukkan pernyataannya. Syarat menjadi menteri di Indonesia. Satu tiwo kalian gua gak tau. Gua aja gak tau. Gua aja gak tau. Gua aja gak tau. Satu. Pernyataan satu. Pernyataan satu. Pernyataan satu itu apa guys? Tidak ada batasan umur. Iya. Kesalah Kak Jo. Ada umur minimal. Ada umur minimal untuk jadi menteri. Coba kita cek apakah jawabannya benar atau salah. Oke. Kita jawab pernyataan tiga. Pernyataan tiga. Iya. Oke kita cek apakah pernyataan tiga. Let's go. Let's go. Aku rasakan mau ada pengajuan banding dari Uwi ini. Iya. Aku sedang mau merasakan. Kenapa gak ada batasan umur? Kenapa gak ada syarat batasan umur? Kenapa gak ada syarat batasan umur? Jadi, syarat menjadi menteri itu tertuang dalam pasal 22 ayat 2 UU nomor 39 tahun 2008. Pertama, warga negara Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini syaratnya ya maksudnya. Iya. Dua. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Tiga. Sehat jasmani dan rohani memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Terakhir. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kalau di poin tiga tadi kan tidak ada pengecualian pada poin ini. Nah, sebenarnya kalau di UU tertulis ada pengecualiannya yaitu orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan telah mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari ketentuan ini. Dan dari hasil pasal 22 ayat 2 UU nomor 39 tahun 2008 ini tidak ada syarat mengenai batasan umur untuk menjadi seorang menteri. Sangat mungkin Presiden mengangkat menteri berusia muda jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tapi UU coba, mau banding lagi boleh? Enggak Kak Jo, paling dari kita tuh kayak mungkin wordingannya tuh kurang panjang aja gitu. Yang menjelaskan bahwa, oh sesuai kompeten gitu. Dari situnya? Ya dari situnya. Karena kan kalau dari sini kan lumayan ambigu di kita kayak. Atau enggak ditambahin berdasarkan undang-undang. Kak Jo, mohon kita bisa banding juga. Kita setuju dengan Kak Angel, kenapa? Karena syarat menjadi menteri berarti ada syarat tertulis. Setuju. Pasti ada syarat tertulis. Dan mutlak dengan undang-undang. Pada saat kita ngeliat tidak ada pengunculan pada poin ini, itu tertulis juga. Tapi karena ini salah, berarti ini tidak tertulis di sana. Maka dari itu, poin tiga kita ngerasa salah. Kalau kita ngeliat poin satu, tidak ada syarat mengenai batasan umur untuk menjadi seorang menteri. Itu kan dalam syaratnya sendiri kan enggak tertulis. Apakah kita bisa bilang ini salah atau benar? Enggak. Karena enggak ada tertulis dalam undang-undang. Itu ambigu. Kenapa ambigu? Enggak. Maksudnya kalau misalkan UI mau banding soal kayak gini, mending langsung kesenayan aja gak sih? Ya. Poinnya benar. Poinnya benar secara, tapi gue juga mengerti concern UI. Concern UI itu valid. Wordingnya, tapi itu pasal berapa? Maksudnya pasal berapa? Pasal? Ada pasal atasnya lagi-lagi gak? Kayak maksudnya di bawah umur sekian gitu. Ada. Enggak ada. Enggak ada. Dia bukan sub gitu kan. Dia the main pasal. Ya mungkin. Sebenarnya kata Are ini emang orang yang bikin undang-undang yang salah. Iya mungkin ini bisa jadi salah satu. Bahan untuk pemerintah. Bahan untuk pemerintah. Iya bahan untuk bertanya ke pemerintahan kita gitu kan. Ayo Bang Melky sedek uang, silahkan. Masih mabah gak kenal. Oh gak kenal. Kenal kok? Oh kenal. Emang kenal balik? Kenapa? Kenapa? Enggak ini anak BEM. Tauh, tauh, tauh. Tauh, tauh. Panas. Panas, panas. Tauh, tauh, tauh. Tauh, tauh. Aman, aman, aman. Aman, aman, aman. Panas nih. It's okay. Kak Ju. Tapi kan ini kan soal misinformasi. Ada informasi yang salah. Iya. Berarti memasuk akal dong kalau pernyataan tiga. Benar. Misinformasi clear tuh. Emang kalau kita kembali kepada pertanyaannya dan peraturan pernyataannya mana yang benar-benar misinformasi atau salah gitu kan. Yang ketiga. Udah, udah terima Kak Jok. Kita ya gimana kalau dari komentator juga terima-terima aja. Ya udah terima. Kita jujur juga karena bacanya sebentar juga kan. Secara logika kita awalnya kayak gitu. Karena memang gak ada wordingan panjangnya yang menjelaskan. Kalau disampaikan ke Angela tadi kan lumayan ada beberapa penjelasan kan. Yang membuat masuk akal. Karena oke sesuai dengan kompetensinya. Tidak memungkinkan gitu. Ada kata memungkinkan. Tapi emang itu. Balik lagi kerulus dong. Iya. Pentingnya membaca sampai akhir. Baca sampai akhir. Dan akhirnya seperti tadi Kak Jo bilang bahwasannya pada saat kita pencet bell. Tolong pencet bell. Langsung jawab. Langsung jawab. Udah tau jawabannya. Dan emang kita langsung jawab. Iya. Makanya salah kan jadinya. Dengan itu tetap. Kita memang mengerti. Kita memang mengerti. Tetap 2 poin untuk Udayana. Di akhir babak kedua. Waktu Indonesia tahu. Skornya adalah 8 untuk Udayana. Dan 5 untuk UI. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagram TWK. Di at TWK underscore ID. Belum ada yang menang dengan pasti. Karena di babak berikutnya masih banyak sekali poin yang bisa direbutkan. Jadi kita masuk ke babak ketiga TWK. Waktu Indonesia tangkas. Waktu Indonesia tangkas. Host akan menyebutkan sebuah tema. Sistem challenge ini adalah lelang. Tim yang berani dengan angka tertinggi. Akan mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam kurun waktu 30 detik. Jika berhasil. Maka tim tersebut akan mendapatkan 3 poin. Jika gagal. Maka ketiga poin akan diberikan kepada lawan. Topiknya adalah. Judul film Indonesia. Karena Udayana poinnya lebih tinggi. Silahkan kalian tuh PD berapa dalam waktu 30 detik? Berapa judul film bisa kalian sebut? 30 detik. 10? 10. 11. Oke, 11. 12. 13. 13. 14. Wah, Arek. Mereka lagi diskusi. Kevin sama Ricardo lagi ngobrol. Arek kayak dengerin itu. 14. Oke. 14 UI. 15. 15. 15. Mereka lagi diskusi loh. Kalau salah. Timnya tuh poinnya bakal dilempar ke lawan loh. Terakhir 14. 15. 16. Oke kita. Stip di 15. Stip di 15. Oke. Di 16 ya. Berarti kalian 16. Sekarang angkat papan ya. Dari bawah meja. Kalian tau kan kalau mau ngambil provinsi lawan harus ada yang dipertaruhkan. Tunjukin. Tahan ya. Tahan Finn. Kita main PD Challenge. Dalam 3. 2. 1. Mulai. Pengabdi Setan 1. Pengabdi Setan 2. Jowis Band 1. Jowis Band 2. Serigala Terakhir. Soekarno. Bumi Manusia. Danur. The Red. The Red 1. The Red 2. Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah 2. Lalu Kramat. Kuntilanak 1. Kuntilanak 2. Kuntilanak 2. Kuntilanak 3. Lalu ada. Promot Tanah Jahanam. Garuda Di Dadaku. Dan terakhir. Bucin. Filosofi Kopi juga. Filosofi. Filosofi Kopi 2. Laskar Pelangi. Lagi-lagi. Lagi apa ya? Udahlah. Nih. Kita cek dulu. Rekamanya. Temu tangan ke Udayana. Udayana. Tadi kalian bilang. Kalian PD sebut. 16 film. 16 film. Dan tadi ada strategi. Menyebut. Sebuah judul. Terus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setelah dicek tadi ya. Sama tim kita. Triple check. Setelah dicek. Tiga kali. Contoh. Kalian sempat sebut. Filosofi Kopi 2. Itu bagian dari judulnya. Full judulnya adalah. Filosofi Kopi 2. Ben & Jody. Nah kita dicek. Apakah sah gak sih? Cuma nyebut Filosofi Kopi 2. Enggak sah. Jadi dari 23 ini. Gue mohon maaf banget. Yang bener cuma 19. Let's go! Let's go! Thank you, thank you, thank you. Oke. Pilihan. Provinsi mereka tadi apa Angel? Maluku Utara, Papua Barat dan DKI Jakarta. Coba kita cek. Oh itu main aman. Itu gak ada nyolong-nyolong ya. Itu main aman tuh. Dan tadi UI itu pilihnya Kalimantan Barat. Ingin mempertaruhkan Sulawesi Utara. Lalu memilih Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Karena. Berarti ada yang pindah tuh satu provinsi. Betul. Yang dipertaruhkan menjadi milik Udayana. Yeay. Weay. Kita lanjut ke game berikutnya. 2Bug Challenge. Tiap tim harus menebak apa yang ditampilkan atau disuguhkan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh host. Pada pertandingan kali ini bernilai 3 poin. Tiap tim harus memilih 3 provinsi sebelum pertandingan dimulai. Apabila ingin mengambil provinsi lawan, harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya. Apabila ingin mengambil provinsi yang bagus, harus menerima konsekuensi. Jika menjawab salah, provinsi hitam berubah menjadi tim lawan. Game berikutnya adalah Tebak Challenge. Sebelum itu silahkan pilih 3 provinsi susun strategi terbaik. Kalau sudah selesai, tunjukkan kamera kalian masing-masing ya. Kalau begitu, langsung aja kita main Tebak Challenge. Videonya akan tayang dalam 3, 2, 1. Halo warga kebangsaan. Simak logat bahasa berikut ini dengan teliti. Pertanyaannya, bahasa apa yang dituturkan oleh Duta TWK Season 3 pada video tadi? 2, 1. Selesai. Silahkan diputar ke arah kamera di depan kalian. Minang, Sumatera Barat, Bahasa Bali. Oke, coba kita lihat jawabannya apa. Logat Bahasa Jawa Serang, bahasa asli kawasan Banten Utara. Aja kita, geh. Sira baik. Kan kita arep ning pasar karena emak kita. Berarti, jangan saya dong, kamu aja. Kan saya mau pergi ke pasar sama ibu saya. Terdapat dua tingkatan dalam bahasa Jawa Serang, yaitu bebasan dan standar. Yang mengikuti keadaan, suasana, usia, dan jenis pertemuannya. Pengucapan dialek Bahasa Jawa Serang juga terdapat dua versi. Yang perbedaannya adalah diakhiri dari huruf A dan huruf E. Pada Bahasa Jawa Serang, terdapat akhiran unik yang mengiringi beberapa kalimatnya. Hal ini juga sebagai pembeda Bahasa Jawa Serang dengan Bahasa Jawa lainnya. Jawabannya Jawa Serang. Jaseng. Jawabannya Jaseng ya. Yang berarti dua-duanya salah. Coba kita lihat apa saja yang dipilih oleh kedua tim. Udayana pilih apa? Udayana pilih Jatim, Banten, dan... Papua Tengah. Itu aman semua? Aman semua. Itu kosong? Provinsi kosong? UI memilih Sultra, Gorontalo, dan Jatim. Itu juga kosong semua? Betul. Wow, mereka main aman. Iya kan? Di saat dimana mereka harus gambling, mereka main aman? Iya. Tapi karena dua-duanya main aman, skornya tidak berubah ya. Oleh karena itu, pemenang antara pertandingan UI lawan Udayana adalah Udayana. Kalian berhasil sampai semifinal, selamat. Thank you. UI terima kasih banyak. UI ini mau di lagi demo, mau BEM-nya, mau peserta TWK-nya, selalu kritis. Gua suka banget UI. Itu dia, itu yang paling penting. Dan Tajo, gue Andovi mau denger kesan-pesan mereka dulu ke kamera, tapi sebelumnya gue mau terima kasih. Kalian juga masih semester yang muda, semester 2 semua kan? Iya. Kalian berani kesini untuk naik ikut TWK. Kalian ga usah malu, kalian ga lanjut ke semifinal. What you guys are doing is great. Tepuk tangan sekali lagi untuk Udayana. Iqbal, Tiara, Adiba, ada pesan untuk Udayana atau peserta TWK yang tersisa? Kesannya, kita lumayan tegang ya. Karena sebenarnya kita ngeliat fisik juga lumayan takut duluan sebenarnya. Terus ini juga mungkin karena waktunya kemaleman juga kita dari tadi udah nunggu gitu. Jadi udah pada ngantuk lemes. Terus mungkin pesannya buat abang-abang Udayana, semangat semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Jadi juara TWK season ini. Dan harapannya buat teman-teman peserta yang masih tertinggal, kalian keren dah. Udah sampai sini dan apapun hasilnya nanti kita sama-sama yang terbaik di 16 besar ini. Kita disini ga merasa malu karena bawa nama Jakun kita kalah di babak ini. Tapi kita yakin kalau kekalahan ini akan menghasilkan kemenangan yang besar di masa yang akan datang. Luar biasa. Ui, terima kasih ya. Sampai ketemu perwakilan yang lain di season-season berikutnya. Terima kasih semua yang sudah nonton TWK episode ini. Yang gue pelajari dari episode ini adalah stay kritis dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Siapakah menteri dari Kemenpora saat ini? Dito Artejo. Siapa? Dito Arditejo. Kita cek apakah jawabannya benar. Dilempar ke IPB. Selamat pagi siang dan malam Bapak Bimo. Bapak siapa? Bimo. Sampai ketemu di episode lanjutkan todavía. Sampai ketemu di episode. adelami. Sampai ketemu di episode. Kuaa.